I'm not lying, I don't know what I want And I swear I've been weighing these bros and cons But I'm still no way closer to saying what we're not Halo, perkenalkan nama saya Destina Yurah Madani Hai, dan nama saya Reysha Alvianti Kami dari Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2020 Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah kami, pengantar manajemen Dengan dosen pengampu Ibu Munawarroh MSI Dengan bertemakan PT Kereta Api Indonesia pada saat pandemi Ada yang tau gak sih ini itu logo apa? Hmm, sepertinya logo PT Kereta Api Indonesia deh Betul banget nih, ini adalah logo dari PT Kereta Api Indonesia Saya mau nanya nih, kalian udah pernah naik kereta api pada masa pandemi ini belum? Atau emang ada yang belum pernah nih naik kereta api sama sekali? Nah, di sini kami akan menjelaskan bagaimana sih kondisi PT KAI pada masa pandemi COVID-19 ini Sebelum masuk ke materi, saya akan jelaskan terlebih dahulu nih apa sih PT KAI itu PT Kereta Api Indonesia atau Persero disingkat KAI atau PT KAI adalah badan usaha milik negara Indonesia Yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api Layanan PT KAI meliputi angkutan penumpang dan barang Saat ini PT Kereta Api Indonesia atau Persero memiliki tujuh anak perusahaan atau grup usaha Yakni PT Reska Multi Usaha pada tahun 2003, PT Railing pada tahun 2006, PT Kereta Komputer Indonesia pada tahun 2008, PT Kereta Api Pariwisata pada tahun 2009, PT Kereta Api Logistik tahun 2009, PT Kereta Api Property Management tahun 2009, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia pada tahun 2015 Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana sih kondisi PT KAI saat pandemi COVID-19 ini Bagaimana kerugian yang dialami oleh PT KAI tersebut PT KAI atau PT Kereta Api Indonesia mencatat kerugian sebanyak 1,39 triliun dalam periode 6 bulan yang berakhir 30 Juni 2020 Kinerja KAI tertekan seiring dengan berbagai kebijakan yang ditempuh untuk membendung penyebaran virus corona Mulai dari pembatasan sosial berskala besar atau PSBB hingga kewajiban surat izin masuk atau SIKM bagi penumpang Menurut bisnis.com yang dipublikasikan Kamis 30 Juli 2020 berdasarkan lapor keuangan, pendapatan PT KAI anjrok 39% menjadi 7,41 triliun per akhir Juni 2020 Pendapatan utama dari angkutan dan usaha lainnya turun 37% menjadi 7,27 triliun Manajemen KAI sebelumnya mengungkapkan pandemi COVID-19 ini membuat kinerja perseruan tertekan Direksi utama KAI Didik Hartan Tio mengatakan sebelumnya ada pandemi COVID-19 ini Pendapatan KAI mampu menembus 23 miliar per hari PT KAI Indonesia menerapkan pembatasan kursi penumpang atau SIT guna mencegah penularan virus corona Jenis baru dalam lingkungan perkereta apian Nah selanjutnya nih saya mau melanjutkan bagaimana kondisi dari PT KAI saat ini VP Public Relations PT KAI Johnny Martinus mengatakan pembatasan SIT hanya sebesar 70% dari total penumpang dalam gerbong Ia menjelaskan mekanisme pembatasan saat ini diatur oleh sistem di mana calon penumpang tidak dapat memesan kursi tersebut hingga pemberhentian stasiun terakhir Diatur tiketnya melalui sistem sehingga dimungkinkan tetap tidak berdekatan satu sama lain Kursi-kursi terlihat telah terisi atau sudah dibeli ketika calon penumpang mengeceknya melalui aplikasi KAI Assess Aturan tersebut diterapkan berdasarkan surat edaran Kementerian Perhubungan No. 14 tahun 2020 Tentang petunjuk teknis pengendalian transportasi perkereta apian dalam masa adaptasi kebiasaan baru untuk mencegah penyebaran COVID-19 Maka dari itu adanya upaya physical distancing wajib diberlakukan untuk meminimalisir terjadinya penularan Nah sekarang sudah pada tau kan bagaimana kondisi dan kerugian yang dialami oleh PT KAI pada pandemi COVID-19 ini Selanjutnya saya mau ngasih tau nih protokol kesehatan seperti apa sih yang harus dilakukan saat naik kereta api Protokol kesehatan yang diberlakukan oleh PT KAI untuk perjalanan kereta api yaitu Yang pertama wajib menggunakan masker saat di stasiun maupun dalam perjalanan Yang kedua menunjukkan surat bebas COVID-19 seperti tes PCR atau rapi tes yang masih berlaku 14 hari sejak diterbitkan Atau surat keterangan bebas kejala seperti influenza yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit atau puskesmas bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas tes PCR dan rapi tes Yang ketiga suhu tubuh tidak melebihi 37,3 derajat Celcius Yang keempat calon penumpang dalam kondisi sehat tidak demam, tidak batuk, tidak flu dan tidak sesak nafas Yang kelima mengimbau penumpang untuk memakai pakaian lengan panjang Yang keenam pelanggan KA diterapkan social distancing atau berjaga jarak Mengenakan face shield dalam perjalanan hingga meninggalkan area stasiun yang tujuan Yang ketujuh setiap 3 jam sekali petugas di atas kereta akan mengukur suhu tubuh penumpang Yang kedelapan minimal setiap 30 menit sekali petugas akan membersihkan bagian-bagian yang sering tersentuh dengan tangan Dengan cairan disinfektan misalnya handle pintu, flush toilet dan yang lainnya Selain itu PT KAI juga menyediakan ruang isolasi tersendiri di atas kereta untuk penanganan penumpang Jika terjadi penumpang yang mengalami gangguan kesehatan Nah sekarang sudah tahu kan protokol kesehatan yang harus ditetapkan saat naik kereta api Jadi buat teman-teman yang mau naik kereta api bisa banget nih Tapi jangan lupakan protokol kesehatan ya Nah itu dia materi kami mengenai PT KAI selama masa pandemi Semoga dapat bermanfaat ya Terima kasih Jangan lupa tatip protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih